Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kami mahasiswi dari Kampus Istek Isada Bujonegoro Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan Video ini dibuat untuk Memenuhi tugas mantap kuliah ilmu Biodemik Dasar dengan Asdos Buyukira Esker Kami dari kelompok 1 terdiri dari 8 Anggota yang masing-masing bekerjasama Dalam memenuhi tugas yang Berjudul Memeostatis dan Sistem Pengenalian Tupu Sebelum masuk ke dalam materi yang Lebih lanjut, izinkanlah kami Memperkenalkan diri terlebih dahulu Yang pertama, saya sendiri Maulida Laila Tufitria dengan NIM 2214-2075 Saya Diafirmala Gustin Dengan NIM 2214-2057 Saya Ekyria Silvana Dengan nomor NIM 2214-2062 Saya Novi Wayu Sikar Putri Dengan NIM 2214-2080 Saya Rita Sri Tawati Dengan NIM 2214-2087 Saya Siti Anggeri Dizmaromi Dengan NIM 2214-2089 Saya Tata Indah Dizmaromi Dengan nomor NIM 2214-2091 Saya Siti Anggeri Dizmaromi Dengan NIM 2214-2091 Baiklah, simaklah video berikut yang akan menjelaskan materi homeostatis dan sistem pengendalian tubuh Kepada presentator, kami persilahkan Baik, disini saya akan menjelaskan materi tentang homeostatis Homeostatis berasal dari bahasa Yunani Homeo berarti sama, statis berarti mempertahankan keadaan Sehingga dapat diartikan sebagai suatu keadaan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan dalam menghadapi segala kondisi yang dihadapi Dari ilmu fal Amerika Serikat, Walter Cannon mengajukan 4 postulat yang mendasari homeostatis yaitu 1. Peran sistem saraf dalam mempertahankan kesesuaian lingkungan dalam menghadapi kehidupan 2. Adanya kegiatan pengendalian yang bersifat tonik 3. Adanya pengendalian yang bersifat antagonistik 4. Suatu sinyal kimia dapat mempunyai pengaruh yang berbeda di jaringan tubuh berbeda Jadi, pengertian homeostatis adalah suatu proses perubahan yang terus menerus Atau suatu keadaan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan dan menghadapi kondisi yang dihalanginya Yang sifatnya dinamis, yang berlangsung secara konstan dan terjadi setiap organisme Faktor internal Faktor internal ada tujuh Yang pertama ada konsentrasi molekul ZZC Yang kedua ada konsentrasi O2 dan CO2 Yang ketiga ada konsentrasi ZZC Yang keempat ada pH Yang kelima ada konsentrasi air, garam, dan elektrolik Elektrolik lain Yang keenam ada sumu Dan yang ketujuh ada volume dan rekanan Selanjutnya ada faktor eksternal Faktor eksternal ada 6 Yaitu yang pertama ada usia Yang kedua ada temperatur Yang ketiga ada makanan Yang keempat ada obat-obatan Yang kelima ada stress Dan yang keenam ada sakit Nah, selanjutnya ada kontribusi berbagai sistem bagi homestasis Ada berbagai sistem-sistem yaitu yang pertama ada sistem sirkulasi Ada sistem pencernaan Sistem respirasi Sistem kemik Sistem rangka Sistem otot Sistem integumen Sistem imun Sistem saraf Sistem endosin Sistem reproduksi Tahapan-tahapan homostatis Ada tiga Yang pertama ada penimer Yang kedua ada sekunder Dan yang tiga ada tersian Demikian presentasi kelombok kami Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam materi dan penyampaian Semoga teman-teman mendapatkan ilmu baru dari presentasi kelombok kami Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati